Cerita novel menantu kewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis Bab 3611 sosok Lin Mo sampai di tepi kapal perang manusia ular Jubah putih di tubuhnya mulai bergerak secara otomatis tanpa angin saat ini Di balik topeng ganas itu ada mata tanpa emosi Mata Lin Mo tertuju pada dasar laut di bawah Di bawah permukaan laut, di laut yang gelap, seekor gurita besar sedang berenang dengan cepat ke atas Tentakelnya terus melambai, rasanya ada kapal lain lewat di atasnya Orang-orang sialan itu, kali ini pasti akan menghancurkan mereka semua Namun saat gurita raksasa itu terus meningkat, niat membunuh yang mendominasi muncul di atas Niat membunuh itu membuat kesadaran gurita raksasa itu memperingatkannya dengan gila-gilaan Ada bahaya besar, tentakel gurita sendiri panjangnya delapan atau sembilan meter Namun saat ini, ia mengambang kaku di air, tidak berani terus naik ke atas Karena kesadaran alam tidak akan pernah menipu diri sendiri Sungguh menakutkan di atas sana, berdiri di tepi kapal perang manusia ular Lin Mo tampak melihat gurita besar di laut Matanya dingin, dengan gumpalan niat membunuh berkumpul di matanya Gurita besar di bawah laut dalam bergetar Sepertinya sedang ditatap oleh makhluk yang tidak bisa dijelaskan Keberadaan di atas itulah yang membuat saya merasakan krisis hidup dan mati Sosok gurita raksasa itu dengan cepat tenggelam ke bawah Ia tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi Saya merasakan tubuh gurita raksasa itu perlahan-lahan tenggelam ke bawah Saat itulah wajah dingin Lin Mo Lanling Gos berangsur-angsur menghilang Jari rampingnya melepas topeng hantu Lanling di wajahnya dan menyimpannya Oke, kamu bisa buka matamu sekarang Kata Lin Mo sambil terkeke saat melihat Rian bahkan menutup matanya dengan tangannya Tubuh Rian yang awalnya tegang mendengar suara hangat Lin Mo Kemudian dia perlahan-lahan menjadi rileks Suara Lin Mo yang dingin dan tanpa emosi barusan mengejutkan Rian Jika suaranya tidak persis sama, Rian pasti curiga yang barusan bukanlah Lin Mo Mo Lin, apa yang terjadi? Rian bertanya pada Lin Mo dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat kapal perang manusia ular tidak berubah sama sekali Kita bisa meninggalkan wilayah laut dalam dengan aman Lin Mo baru saja memberi tahu Rian hasilnya Adapun soal membawa Lanling Ghostface bersamanya barusan, Lin Mo tidak memberi tahu Rian Terakhir kali terjadi perang dengan kerajaan Vientin Lin Mo belum menembus menjadi seorang Grandmaster Dia baru saja menyentuh ambang batas seorang Grandmaster Dia mengambil wajah hantu Lanling dan menjelajahi medan perang Adegan berdarah telah lama menyebar ke seluruh dunia Oleh karena itu, Lanling Ghost Noodles sudah lama terkenal secara internasional Rian mendengarkan kata-kata Lin Mo dengan bingung Sepertinya tidak terjadi apa-apa sekarang Mengapa Maureen mengatakan mereka dapat bertahan hidup di zona laut dalam tanpa terluka? Kapal perang manusia ular itu berlayar tanpa hambatan di atas wilayah laut dalam Belum lagi mahluk laut dalam, bahkan hiu dan sejenisnya pun tidak Niat membunuh yang dilancarkan Lin Mo barusan membuat semua makhluk di sekitarnya lari ketakutan Kapal-kapal yang menunggu di luar wilayah laut dalam tidak melihat bahaya dari kapal perang manusia ular tersebut Seluruh wilayah laut dalam sangat sepi Wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira Sepertinya Gurita Sialan itu sedang tidur hari ini Beruntung kedua anak laki-laki ini bisa hidup sedikit lebih lama Itu bagus Kapal perang organisasi manusia ular telah berhasil diawetkan Orang-orang ini berpikir, mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk memasuki wilayah laut dalam Sementara Gurita masih tidur, jika beberapa saat kemudian dan pria itu bangun Kawasan laut dalam ini menjadi tempat di mana siapapun yang memasukinya akan mati Lin Mo, yang hendak meninggalkan wilayah laut dalam, melirik kapal perang yang berkerumun di belakangnya Sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman Hibur mereka dengan baik, ditemani kapal perang manusia ular meninggalkan kawasan laut dalam Gurita raksasa yang masih patuh di dasar laut pun tertegun Eksistensi yang membuatnya takut sepertinya hilang Dan rasakan ombak perahu di laut, hiu raksasa itu langsung menjadi marah Jika saya tidak bisa mengalahkan orang itu, saya tidak bisa mengalahkan kalian Semua orang sangat sombong, bukankah ini gila meremehkanku? Gurita raksasa yang geram itu segera terbang menuju laut dengan cepat Di atas wilayah laut dalam, Scar Eye masih dengan rakus merencanakan cara menggunakan kapal perang manusia ular setelah mendapatkannya Ketika saatnya tiba, kita akan berhasil menjatuhkan kapal perang canggih dari organisasi manusia ular Kami akan membentuk armada Pada saat itu, kekuatan kami pasti akan mendapatkan status tertentu di Kepulauan Vientin Barat Scar menatap ke arah bawahannya sedang merencanakan cetak biru untuk masa depan Kapten, haruskah kita menempati sebuah pulau jika saatnya tiba? Benar, nama pulau itu akan jelas dinamai menurut nama kaptennya Apa pendapatmu tentang nama Pulau Senlang? Kaptennya yang akan menjadi sebutkan namanya, pengendali sebuah pulau, pemilik pulau yang bangga itu Pujian dari bawahannya sangat menguntungkan Scar Eye Hahaha, kalau aku jadi pemilik pulau, aku akan mengangkatmu menjadi kapten inspektorat Terima kasih pemilik pulau, para bawahan bahkan langsung berganti gelar Senyuman di wajah yang terluka hampir tidak bisa disembunyikan Di luar wilayah laut dalam, kapal perang manusia ular tiba-tiba berhenti Di mata Rian yang bingung, Lin Mo berkata dengan lembut Ayo kita tonton pertunjukan yang bagus 3.21 Boom, hitung mundur mengikuti kata-kata Lin Mo Permukaan air dalam yang awalnya tenang tiba-tiba meledak Seekor gurita besar muncul dari laut Scar Red Eyes, yang sedang berbicara dengan anak buahnya di kabin, mendengar suara percikan besar di luar Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan keras keluar Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jika aku membangunkan gurita sialan itu dengan suara yang begitu keras? Tepat saat Scar Eye meraung marah Seorang anggota terhuyung masuk dari luar Nadanya penuh keputusasaan Kapten, gurita itu, muncul Boom, kata-kata para anggota bagaikan guntur yang menyambar hati Scar Eye Cetak biru besar di hati Scar Eye hancur saat ini Dia sering berkunjung ke kawasan laut dalam Tentu kalian tahu betapa menakutkannya gurita itu Tidak pernah ada catatan kelangsungan hidup kapal manapun yang menjadi sasarannya Scar Eye berjalan keluar dengan cepat Ia ingin memastikan apakah yang dikatakan adiknya itu benar Ketika dia sampai di geladak, mata bekas luka melihat sekilas raksasa di laut Bagaimana ini mungkin? Scar bergumam pada dirinya sendiri tak percaya saat dia melihat benda raksasa di laut Matanya menatap kapal perang manusia ular yang diparkir di luar perairan dalam Mengapa mereka tidak melakukan gerakan apapun saat lewat tadi? Ngomong-ngomong, ini pasti metode kedua orang itu Gurita itu pasti sedang tidur ketika mereka lewat Mereka pasti menggunakan suatu trik untuk membangunkan gurita Tapi sementara Scar Eye masih memikirkan alasannya Di bawah kapal yang lebih kecil di kejauhan Sebuah tentakel besar telah terbentang menuju kapal kecil di laut Scar Eye tiba-tiba menyadari mengapa gurita ini tidak mengambil tindakan begitu lama Bang, suara keras tiba-tiba terdengar Sebuah kapal yang berjarak kurang dari 100 meter dari Scar Eye hancur seketika Sebuah tentakel besar muncul dari dasar laut dan difoto lagi Darah mewarnai laut menjadi merah, pembunuhan dimulai Rian berdiri di kapal perang manusia ular dengan ekspresi ngeri di wajahnya Melihat raksasa di permukaan laut dalam, aku menelan ludah Saat aku dan Lin Mo melewati wilayah laut dalam sebelumnya, orang ini bahkan tidak muncul Mengapa gurita raksasa keluar untuk membunuh begitu mereka lewat sekarang? Rian melirik Lin Mo dari sudut matanya Apa yang dilakukan Mo Lin saat dia menutup matanya tadi? Lin Mo menyaksikan dengan tenang saat tentakel gurita raksasa di laut Dalam menimbulkan kehancuran yang tidak disengaja Hampir tidak ada seorangpun di kapal yang hancur itu yang selamat Permukaan laut segera diwarnai dengan lapisan merah Bekas luka di serigala hutan memandang gurita raksasa itu, keringat dingin terus mengalir dari dahinya Saya pasti tidak bisa pergi sekarang, gurita raksasa itu baru saja membunuh mereka yang ingin pergi Jadi sekarang yang tersisa hanyalah, mencobanya Mataskar penuh dengan kekejaman dan dia berkata dengan keras Semuanya putar senjatanya, bidik gurita sialan itu, dan tembak Raungannya terdengar di seluruh kapal Satu demi satu, para anggota dengan cepat mengarahkan moncongnya dan mengarahkannya ke gurita yang membuat kekacauan Masing-masing dari mereka adalah orang yang putus asa, dan sekarang adalah waktu hidup dan mati Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka Dengan tembakan terus-menerus dari Sandwolf Kapal-kapal lain juga tahu bahwa sekarang sudah terlambat untuk berperang Jadi mereka semua mengarahkan senjatanya Bola meriam ditembakkan terus-menerus, membombardir gurita raksasa tersebut Gurita raksasa itu sepertinya mengetahui kekuatan cangkang tersebut Tidak ada pemikiran perlawanan keras sama sekali Sebaliknya, dia langsung menyelam ke dalam air dan menyentuh ke arah lain Rian yang menyaksikan pemandangan ini di luar kawasan laut dalam langsung kaget Orang ini sebenarnya sangat pintar dan tahu bagaimana menghindari serangan manusia Biasanya, hewan memiliki perasaan krisis yang kuat Lin Mo tersenyum, jika orang besar ini tidak pintar Dia tidak akan berlari secepat itu sekarang Sosok gurita raksasa menyelam ke dalam air, dan semua orang langsung kehilangan posisinya Mata yang terluka itu terus mengamati laut, ingin mencari tahu di mana gurita raksasa itu bersembunyi Semua orang yang hadir tahu di dalam hati bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati Jika gurita raksasa itu tidak mati, mereka pasti tidak akan selamat Tiba-tiba, permukaan air di kejauhan kembali pecah Bang, sebuah tentakel besar tiba-tiba melesat keluar dari air dan menamparkan kapal perang di atasnya Ah, tolong, para kru di kapal perang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan Kekuatan besar gurita menghancurkan seluruh kapal menjadi beberapa bagian Semua anggota kru langsung menjadi bubur di bawah kekuatan besar gurita Saat air laut berwarna merah darah terpantul di mata orang lain Hati mereka penuh dengan beban Kapal perang yang baru saja dihancurkan gurita berada di ujung terluar dari semua orang Tidak ada cara bagi mereka untuk menyerang, gurita ini, menyerang dengan kecerdasan Usai menyerang, gurita raksasa tersebut langsung menyelam ke dalam air Jangan beri mereka kesempatan untuk menargetkan dan menyerang sama sekali Lin Mo, yang berada di dek kapal perang manusia ular, memandang mereka dan terkekeh Awalnya, dia tidak ingin mencampuri urusan orang-orang ini Lagi pula, ada terlalu banyak orang jahat di Kepulauan Vientin Barat Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya Tapi karena orang-orang ini ingin menjadi kelinci percobaan untuk menjelajahi jalannya Lin Mo juga bekerja sama dengan mereka Lagi pula, orang itu tidak berani menyerang saat aku datang Namun jika Anda datang, belum tentu demikian Lian, dari mana kamu mendapatkan biji melon itu? Lin Mo mengambil biji melon dari Rian dengan ekspresi terkejut di matanya Bukankah keduanya langsung menjadi pusat perhatian orang banyak? Hah, itu yang kamu bicarakan? Rian mengira Lin Mo menanyakan sesuatu Setelah beberapa refleksi, saya menyadari bahwa Lin Mo sedang berbicara tentang biji melon di tangannya Ada beberapa di ruang penyimpanan, baik mentah maupun matang Rian mengeluarkan sebungkus biji melon dari sakunya dan menatap Lin Mo Orang-orang dari organisasi penyelundup keluar seolah-olah mereka sedang berlibur Minum kacang air mineral, segala jenis jajanan dan jajanan lumayanlah Lin Mo melihat situasi pertempuran di kejauhan dan berbisik kepada Rian Ayo kita bertaruh, bagaimana kalau gurita itu bisa menghancurkan semua kapal menjadi berkeping-keping hanya dalam beberapa menit Rian berpikir sejenak Oke, kalau begitu aku berani bertaruh padanya, setengah jam Lin Mo king dia tertawa dan kemudian berkata Kalau begitu aku akan bertaruh selama satu jam Sedangkan untuk Lotere, siapapun yang kalah akan melakukan seratus push up Lin Mo baru saja melakukan penelitian pada gurita raksasa dan kapalnya, menganalisa Kapal yang mereka tumpangi merupakan kapal perang yang dianggap tidak maju beberapa tahun lalu Namun semuanya telah mengalami berbagai modifikasi dan tambahan senjata Dan jika kita analisa berdasarkan ukuran hiu yang sangat besar Jika Anda menghindari cangkangnya, Anda dapat menghancurkannya dalam waktu sekitar 5 menit Namun seiring gurita raksasa menghancurkan semakin banyak kapal perang Kemudian tekanan pada permukaan cangkang akan berkurang secara bertahap Meski masih ada lebih dari 30 kapal perang di kawasan Laut Dalam Tapi Lin Mo yakin paling lama dalam waktu satu jam, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya Rian melihat kekacauan di wilayah Laut Dalam dan tiba-tiba bertanya pada Lin Mo Mo Lin, kamu mengatakan itu jika mereka ingin memecahkan situasi sekarang Apakah masih ada peluang? Lin Mo menggelengkan kepalanya, jika itu terjadi sekarang Mereka semua akan melarikan diri dan beberapa mungkin melarikan diri Petik 2 Tapi sekarang mereka ingin aman Jika mereka semua berkumpul, tidak ada cara untuk melarikan diri Petik 2 Petik 2 Akhir terbaik sekarang adalah mereka semua meledakkan kapal Dalam hal ini, gurita besar tidak dapat bertahan hidup Satu lawan satu sudah merupakan akhir terbaik, tetapi jika mereka itu hanya jalan buntu Pada akhirnya, gurita raksasa itu mungkin hanya terluka ringan, tetapi mereka akan musnah Mendengarkan analisis Lin Mo, Rian merasa itu sangat masuk akal Haruskah kita melakukan serangan diam-diam? Rian memandang serigala hutan di atas wilayah Laut Dalam Kapal perang itulah yang baru saja mengatakan bahwa kapal perang manusia ular di bawah kakinya dan Lin Mo telah dicuri Bagaimana mereka mungkin berpikir bahwa kapal perang ini dicuri oleh Lin Mo setelah dia membunuh anggota organisasi manusia ular Tidak, mereka tidak bisa melarikan diri Jika mereka benar-benar melarikan diri, tidak akan terlambat bagi kita untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang Lin Mo kemudian menarik kursi dan duduk di atasnya, mengetuk melon tersebut, benih di tangannya Rian juga mengambil segenggam dari samping dan duduk di sebelah Lin Mo Keduanya benar-benar menyaksikan pertarungan dan pembunuhan di kawasan laut dalam seolah-olah sedang menonton sandiwara Di atas serigala hutan, mata bekas luka tampak cemas saat ini Hanya dalam waktu 10 menit, 3 atau 4 kapal langsung dihancurkan berkeping-keping oleh gurita raksasa tersebut Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, setidaknya akan memakan waktu dua jam Saya dan yang lainnya semuanya akan dikuburkan di laut Mata yang terluka itu tiba-tiba melihat kapal perang manusia ular di luar wilayah laut dalam Melihat mereka, mereka tidak pergi, tetapi hanya diam di sana Kemarahan yang sangat besar tiba-tiba muncul di hatinya Sial! Jangan biarkan aku keluar, kalau tidak kalian tidak akan selamat Telapak tangan bermata bekas luka diletakkan langsung di atas meja taksi Menghasilkan suara yang membosankan Tunggu sebentar, karena kamu tidak mau pergi, maka jangan pernah berpikir untuk tinggal di sana dengan aman Ekspresi kebencian melintas di mata Scar, dan dia memikirkan ide yang sangat bagus Kemarilah, sesuaikan arah senjata kapal Scar melihat ke arah kapal perang manusia ular di kejauhan Apakah Anda tidak ingin menonton pertunjukan kami di suatu tempat? Lalu saya akan menunjukkan kepada Anda konsekuensi tinggal di sana Bidik kapal perang itu dan tembak langsung ide Scar Eye sangat bagus Yaitu untuk menarik perhatian gurita raksasa dengan menembaki kapal perang manusia ular tersebut Ketika saatnya tiba, bahkan jika orang yang Anda tunggu meninggal, mereka akan dikuburkan bersama Anda Dengan suara Scar Eye, sebuah peluru dari Saint Wolf tiba-tiba melesat menuju kapal perang manusia ular di kejauhan Tiba-tiba, ekspresi wajah Rian yang sedang memakan biji melon di kapal perang manusia ular berubah sedikit Mo Lin, mereka menembaki kita Lin Mo di samping memandangi cangkang yang beterbangan di langit tanpa rasa gugup Ayo pergi dan bersembunyi di kabin Itu tidak bisa mengenai kita, tapi percikan air laut masih bisa menyentuh kita Kata-kata Lin Mo sebelumnya membuat Rian tampak terkejut Namun kata-katanya selanjutnya langsung menunjukkan ekspresi pengertian di wajahnya Keduanya masuk ke kabin dengan tidak tergesa-gesa Melihat cangkang yang mendekat, tidak ada sedikitpun rasa gugup Bahkan Rian tidak menyadari bahwa kepercayaan bawah sadarnya pada Lin Mo sudah sangat tinggi Jika itu normal, bahkan jika orang lain memberitahu Rian bahwa bola meriamnya tidak bisa meledak Rian juga harus menjauh untuk menjaga keamanan mutlak Namun kini kata-kata sederhana Lin Mo membuat Rian sangat yakin bahwa bola meriam itu tidak akan mengenainya Benar saja, kecepatan peluru meriam yang tampak mengancam di udara menjadi semakin lambat Akhirnya, ia mendarat 2 hingga 300 meter dari kapal perang manusia ular Kekuatan ledakannya membentuk air laut yang membumbung tinggi dan menyembur kemana-mana D. Kapal perang manusia ular juga tersapu air laut Di serigala hutan, Scar menyaksikan bola meriam mendarat di depan kapal perang manusia ular Giginya segera mulai gatal karena marah, tidak bisakah peluru meriamnya mengenai lebih jauh? Bos, yang tadi adalah yang terjauh yang bisa ditembakkan! Orang-orang di samping berkata tanpa daya ke mata Scar Tepat ketika Scar Ai mengira rencananya untuk mengalihkan masalah ke timur telah gagal Gurita raksasa yang membuat kekacauan tiba-tiba melihat ke arah kapal perang manusia ular Mata bekas luka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi Sepertinya mereka juga menjadi sasaran, jika kita mati, ayo kita semua mati bersama Tepat ketika Scar Ai mengira gurita raksasa akan langsung menghancurkan kapal perang manusia ular Tubuh gurita raksasa itu sedikit gemetar Di dek kapal perang manusia ular, Lin Mo, yang keluar dari kabin, berdiri di atasnya Melihat gurita raksasa yang berbalik dengan matanya yang dalam, matanya sedikit menyipit Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul di mata Lin Mo Gurita raksasa di wilayah laut dalam agak kaku saat ini Perasaan krisis tadi, ya, niat membunuh yang kejam sebelumnya datang dari orang itu Rasa krisis kematian berangsur-angsur meningkat Tubuh gurita raksasa itu tiba-tiba bergetar dan berbalik untuk terus menyerang Sepertinya itu hanya berputar-putar Mata bekas luka, yang melihat ekstasi pada serigala hutan, langsung terpana Dia melihat gurita raksasa lain yang merentangkan dua tentakel dan menghancurkan sebuah kapal perang Scar Eye hanya merasakan rasa dendam yang muncul di hatinya Mengapa gurita ini tidak melawan kedua pencuri itu? Hanya karena mereka diparkir di pinggir luar wilayah laut dalam Hanya dalam 40 menit, kedelapan tentakel gurita raksasa itu dikerahkan Lebih dari 20 kapal perang langsung hancur berkeping-keping karenanya Kini hanya tersisa 4 atau 5 kapal perang yang belum hancur berkeping-keping olehnya Kelopak mata kanan Scar tiba-tiba melonjak saat melihat gurita raksasa itu menghilang lagi Dan seluruh orang merasa sedikit tersesat Tidak, targetnya adalah saya Sebuah tentakel besar muncul sebelum Scar Eye bisa bereaksi Ia melompat keluar langsung dari bawah air dan menamparkan serigala hutan Mata Scar tiba-tiba menangis saat ini Tapi sekarang sudah terlambat untuk memindahkan kapal perang tersebut Dia hanya bisa melihat tentakel besar itu semakin dekat dengan mata yang galak Bang, sebuah suara besar bergema di atas kapal perang Kapal perang Scar Eye yang telah dimodifikasi berkali-kali membuka celah saat ini Melihat kapal perangnya tidak langsung hancur berkeping-keping Wajah bekas luka itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bertahan hidup dan ekstasi Kali ini tidak sia-sia saya menghabiskan begitu banyak koin daun maple untuk merenovasi kapal Bombardir aku, Scar Eye tidak lagi berminat untuk peduli dengan kapal perang manusia ular yang menonton pertunjukan di kejauhan Sebaliknya, dia berteriak dengan marah kepada anggota krunya Bangunkan anggota kru yang baru saja ketakutan oleh tentakel besar itu Dan setelah tentakel besar yang awalnya terbentang dari laut tidak hancur dalam satu pukulan Dia langsung terjun ke laut lagi, mata yang terluka itu terus mengamati laut Tapi yang bisa dilihat mata hanyalah laut yang sangat dalam Ah, kali ini sasaran gurita raksasa itu bukan lagi Sand Wolf yang telah dibobolnya Itu adalah kapal perang di kejauhan, dan tiga tentakel terentang untuk mengambil gambar pada saat yang bersamaan Ledakan, saya melihat kapal perang itu juga hancur berkeping-keping dalam sekejap Beberapa awak kapal dipukuli hingga babak belur oleh tentakel Ada pula yang meninggal karena terjatuh dari tempat tidur Tapi, darah merah cerah kembali mewarnai laut menjadi merah Hanya ada dua kapal perang yang tersisa di seluruh lautan Sekarang dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi di mana binatang yang terperangkap masih bertarung Scar melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram Dia tahu, saya tidak bisa pergi hari ini Itu semua salah kedua bocah nakal itu Kalau bukan karena gurita ini tidak muncul saat mereka lewat Jika ada dua gurita raksasa saat mereka lewat, dia tidak akan pernah masuk seperti ini Bos, tiba-tiba, sang adik menunjuk ke belakang Scar Eye dengan sedikit gemetar Saya melihat seekor gurita besar langsung muncul dari laut di belakang saya Delapan tentakel besar melambai-lambai, kemudian langsung jatuh seperti guntur Ahem, uhuk, uhuk, lepaskan aku, aku tersedak Rian di kapal perang manusia ular menyaksikan serigala hutan di laut di kejauhan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh gurita raksasa Wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan Saya lupa tentang biji melon di mulut saya dan akhirnya tersedak Lin Mo memandang dengan acuh tak acuh pada kapal perang yang hancur di kejauhan Tidak ada emosi di matanya, sekelompok orang yang sangat kejam akan mati ketika mereka mati Terlebih lagi, mereka sangat ingin memaksa Lin Mo Menyaksikan kapal perang terakhir dihancurkan oleh gurita raksasa tanpa ada kesempatan untuk melawan Lin Mo tidak berencana untuk tinggal di sini lagi untuk menonton pertunjukan Sebaliknya, dia mengamati gurita raksasa itu dalam-dalam dan kemudian berbicara dengan Rian Ayo pergi, seberapa jauh kita harus melewati kawasan laut dalam Sekitar satu setengah jam Rian berpikir sejenak Bergantung pada kecepatan maju kapal perang manusia ular, kapal tersebut dapat mencapai dermaga pulau kematian dalam waktu hingga satu setengah jam Mau Ren, tunggu sampai kita tiba di dermaga pulau kematian Pastikan kapal berlabuh di dermaga yang bertanda 13, itu wilayah hukum Blok 13 Selama mereka bisa mengambil uangnya, mereka akan melakukannya tidak peduli siapa Anda atau bagaimana Anda mendapatkan kapal ini Jika kita mengambil dermaga di lingkungan lain, akan ada banyak lalat Rian memberitahu Lin Mo beberapa hal yang bisa dia ceritakan Ada banyak peraturan di pulau mati, dan belum ada yang memberitahumu Jika Anda berlabuh di dermaga acak, berarti Anda menuju ke lingkungan tersebut Kalau begitu, itu tidak akan mudah Saat kapal perang manusia ular bergerak maju, arus bawah muncul Dikelilingi oleh arus bawah, kapal perang manusia ular bergerak lebih cepat Kita sekarang berada di arus bawah menuju pulau kematian Bahkan jika kita menghentikan kekuatannya sekarang, kapal perang manusia ular tidak akan berhenti Rian menarik Lin Mo ke tepi kapal perang manusia ular Dia menunjuk arus bawah laut yang melonjak dan berkata kepada Lin Mo Lin Mo mengangguk dan melihat sekeliling Apakah tembok gunung di sekitar kita secara bertahap semakin menyempit? Lin Mo sedikit mengernyit saat dia melihat tembok gunung yang semakin sempit di sekitar kita Rian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum Ya, tapi lewat saja di depan Karena jalan menuju pulau kematian sangat sulit dan berbahaya Jadi kita harus berhati-hati setiap saat Setelah itu, Rian masuk ke dalam taksi Mulailah mengontrol arah kapal perang manusia ular Lin Mo, sebaliknya, berdiri di geladak Melihat lingkungan sekitarnya, diam-diam mengingatnya di dalam hatinya Dengan cara ini, kapal perang manusia ular terus bergerak maju di tembok gunung yang semakin sempit ini Akhirnya, Lin Mo melihat pintu keluar dari tembok gunung di depan Tuan Morin, setelah Anda keluar, itu akan menjadi pulau kematian Rian keluar dari taksi, dengan nada sedikit melankolis Setelah sampai di pulau kematian, perjalanan mereka akan berakhir sepenuhnya Selama periode berjalan bersama Lin Mo Itu juga merupakan hal paling menarik yang pernah dialami Rian selama beberapa dekade Setelah mendengar kata-kata Rian, wajah Lin Mo sedikit berubah Lin Mo selalu ingin tahu tentang pulau kematian Mengapa para penyalur intelijen itu peduli pada uang tetapi tidak peduli pada manusia Mendengar nama Dead Island pasti langsung menolaknya Bahkan Rian tidak bisa memberitahu Lin Mo secara langsung tentang pulau kematian Dia baru saja menyuruh Lin Mo pergi ke Blok 13 untuk mencari petunjuk Banyaknya kesulitan membuat Lin Mo semakin tertarik dengan Dead Island Kapal perang manusia ular memisahkan diri dari tembok gunung yang sempit Yang terlihat adalah pulau yang sangat besar, ini adalah pulau kematian Lin Mo melihat sekeliling dan melihat bahwa tepi pulau semuanya berupa dinding batu yang curam Tidak ada tempat untuk mendarat Mo Lin, tahukah kamu sekarang mengapa hanya ada satu tempat pendaratan di pulau kematian? Mata Rian juga mengikuti mata Lin Mo, dan dia menghela nafas pelan Bukannya semua orang tidak ingin mendarat dari tempat lain Hanya saja tidak ada cara untuk naik ke tempat itu Tebing puluhan meter sudah cukup untuk menakuti semua orang Bahkan jika ada orang di atas untuk merespons, jaraknya masih setinggi puluhan meter Tidak ada titik kekuatan di seluruh tebing, jadi tidak mungkin untuk naik Lin Mo memandangi tebing pulau kematian dengan hati-hati Tebingnya memang sangat mulus, walaupun terkena air laut tetap mulus sekali Satu-satunya dermaga di Dead Island tidak jauh dari sana Itulah satu-satunya tempat di pulau kematian yang relatif rendah Rian mengemudikan kapal perang manusia ular menuju dermaga besar dengan mudah Dermaga di Dead Island bahkan lebih besar dari dermaga yang baru dibangun di pulau Lin Dan ada sebuah tanda besar yang tergantung di udara Ada nomor di atasnya, mulai dari satu hingga tiga belas Namun dibandingkan kerapian di dermaga satu, dermaga lainnya agak semeraut Saat kapal perang manusia ular secara bertahap mendekati dermaga dua belas Rian tersenyum pada Lin Mo dan berkata Mo Lin, sudah waktunya aku pergi Jika kamu datang ke blok dua belas di masa depan, pergi saja ke pub manapun dan hubungi aku Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan malam Lin Mo tersenyum dan mengangguk pada Rian dan berkata dengan lembut Jangan lakukan apapun, traktir saja aku dan aku akan membayarnya Kentut, orang macam apa aku ini, dermaga tiga belas bersih dan rapi dibandingkan dua belas dermaga sebelumnya Kelihatannya sangat tua, bahkan tanda yang tergantung di udara pun runtuh Sepertinya benda itu bisa jatuh dari udara kapan saja Saat kapal perang manusia ular yang mendominasi dan tampak ganas memasuki dermaga tua ini Tak hanya menarik perhatian dermaga tiga belas, namun juga sukses menarik perhatian dermaga lainnya Mereka memandangi kapal perang manusia ular yang mendominasi dan tampak ganas yang diparkir di dermaga tiga belas, dan mata mereka menjadi aneh Itu pasti kapal organisasi manusia ular, kan? Ya, saya ingat itu kapalnya dari organisasi manusia ular Saya ada di sana beberapa hari yang lalu Saya juga melihat kapal ini meninggalkan dermaga di blok sepuluh Mengapa Anda pergi ke dermaga tiga belas untuk mengambilnya? Petik 2 Dermaga tiga belas mewakili pasar gelap Mungkinkah orang-orang dari organisasi penyelundup akan membeli sesuatu? Tidak, aku tahu, tapi secara logika, jika organisasi manusia ular membutuhkan sesuatu, mereka tidak akan pergi ke pasar gelap, kan? Bisik mereka berjauhan, tapi Lin Mo masih mendengarnya dengan sangat jelas Sepertinya organisasi manusia ular memiliki pasukan yang ditempatkan di pulau kematian Lin Mo diam-diam mengingat informasi yang baru saja dia kumpulkan dari kata-kata mereka Meninggalkan dermaga di blok sepuluh, kemudian Anda bisa pergi ke blok sepuluh dan melihatnya Di pinggir dermaga tiga belas, ada lagi kabin bobrok Saya melihat kapal organisasi ular manusia sebenarnya diparkir di dermaga Orang tua yang masih membersihkan pistolnya dengan santai di dalam kabin perlahan berdiri Di tangan kanannya dia memegang pistol yang dipoles Dia baru saja berjalan menuju kapal perang manusia ular Orang-orang dari dermaga lain berkata sambil bercanda ketika melihat lelaki tua ini Patua Luo, apakah ini pelanggan pertamamu bulan ini? Lihat apakah dia punya uang? Hahaha, seorang pria di sebelahnya berkata dengan keras kepadanya Apa yang kamu tahu? Paman Luo menerima pesanan dalam jumlah besar bulan lalu Itu adalah kapal perang berukuran sedang Tetapi karena tidak ada uang untuk membayar biaya parkir Kapal itu dikeluarkan dan dikubur hidup-hidup Media itu kapal perang berukuran besar bisa sukses Ini dana pensiun Paman Luo Kata-kata mereka yang agak provokatif dan sarkastik terdengar jelas oleh lelaki tua itu tanpa ragu-ragu Ekspresinya tidak berubah sama sekali Tapi wajah lamanya sedikit berubah Melihat kedua pria yang sedang tertawa nakal di sana Lelaki tua itu berkata dengan tenang Relvo, apa yang kamu lakukan pada pukul 9.34 tadi malam? Dan lelaki di sebelahmu Dia pergi tepat setelah kamu pergi Kamu harus membiarkan aku terus berkata lebih banyak Ketenangan lelaki tua itu dan suara tumpul seperti guntur Menyebabkan ekspresi kedua orang itu berubah seketika Wajah Ralph penuh ketakutan Pukul 9.34 tadi malam Saya pergi untuk berbicara dengan kakak ipar saya saat bos sedang pergi Sama sekali tidak ada orang di sekitar saat itu Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria di sampingnya Keduanya saling memandang di udara Dan ternyata mereka semua Kamu sebenarnya Tidak perlu bicara lebih banyak tentang pengertian antar laki-laki Ralph mengubah kesombongan dan sarkasmenya Dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu Paman Luo, kami berdua membeli berita ini Kamu dapat memberikan harga berapapun yang kamu inginkan Tetapi tidak ada orang keempat yang boleh mengetahuinya Memikirkan temperamen bos Jika dia tahu bahwa mereka berdua berhubungan seks dengan saudara perempuannya hukum Tiga pedang dan enam lubang 360 pedang sama sekali tidak mungkin untuk dilepaskan Bahkan bisa lebih buruk dari ini Orang tua itu mengabaikan mereka dan langsung menuju ke dasar kapal perang manusia ular Melihat Lin Mo yang perlahan turun dari kapal perang, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah Kapal Anda ini bukan kapal biasa, biaya parkirnya akan berlipat ganda Apakah Anda keberatan? Kata-kata lelaki tua itu tampak biasa saja Tidak ada kekhawatiran Lin Mo akan marah karena harganya yang mahal Lin Mo tersenyum dan mengangguk Ini wajar, menurutku ini adalah tagihan normal Lin Mo selalu acu tak acu terhadap uang Jika saya ingin mengatakannya dalam satu kalimat Saya tidak suka uang Saya sama sekali tidak menyentuh uang Di mata saya uang hanyalah serangkaian angka Selama Lin Mo bersedia, ada banyak miliarder, orang-orang terkaya di dunia, yang datang untuk memberikan uang kepada Lin Mo Kapalmu ini adalah kapal perang besar, dan biaya parkirnya adalah 300 ribu koin daun maple Kami perlu melindungimu dari angin dan hujan karena asal-usulnya yang salah Menggandakannya adalah 600 ribu koin daun maple Dan di sana adalah yang lainnya Total biayanya adalah 1 juta koin maple leaf Ini tagihannya Lelaki tua itu mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan menulis beberapa hal di atasnya Lalu dia menyerahkannya langsung ke Lin Mo Lihatlah garis-garis pada uang kertas itu Biaya parkirnya 300 ribu Asal tidak diketahui meningkat dua kali lipat menjadi 600 ribu Orang tua itu secara pribadi menjaga 400 ribu Jika itu orang lain, jangan bicara tentang dua hal pertama Diperkirakan ketika saya baru melihat item ketiga, saya akan meledak Seorang penjaga tua yang buruk berani menagi 400 ribu koin daun maple Bahkan jika Anda adalah Tuhan, Anda tidak akan begitu berharga Namun Lin Mo tidak menolak atau merasa tidak puas Melainkan langsung mengeluarkan kartu dari pelukannya Ini adalah kartu tabungan anonim Ada 1,2 juta koin maple leaf di dalam kartu itu Untuk tambahan 200 ribu Anggap saja itu seperti membelikan teh untukmu, pak tua Kata Lin Mo sambil berbicara dan tertawa Dia menyerahkan kekayaan ini kepada lelaki tua itu Yang cukup bagi orang biasa untuk hidup seumur hidup Paman Luo memandang Lin Mo Sedikit ketertarikan muncul di matanya Lalu dia mengambil kartu debit dari Lin Mo tanpa rasa hormat Melihat Lin Mo, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam Kapalmu ini mempunyai masalah yang cukup besar Akan ada banyak masalah di sini Demi uangmu, pak tua, aku akan memblokirnya Itu untukmu, itu saja Setelah Paman Luo selesai berbicara Dia tampak merasa sedikit kedinginan Dia membungkus jubah hitamnya lebih erat Lalu berbalik dan berjalan menuju kabin lamanya Kamu memiliki mata yang bagus untukku Izinkan aku memberimu sedikit nasihat Pergi ke pintu masuk blok dulu Dan cari pria bermata licik bernama Morten itu Di mana kamu bisa mengetahui apa yang kamu inginkan tahu Dan apa yang perlu kamu ketahui Kalau begitu pergilah jauh ke lingkungan sekitar Dan temui pedagang nomor 403 Dia akan memberitahumu apa yang harus kamu beli Jika kamu melebihi 200 ribu koin daun maple Beritahu orang tua itu bahwa aku memintamu untuk pergi Lin Mo menatap punggung lelaki tua itu dan tertawa pelan Kamu, seorang lelaki tua yang hampir menyentuh ambang batas seorang master Jagalah aku dengan baik Aku benar-benar tersanjung Lelaki tua yang sedang berjalan menuju kabin itu sedikit gemetar Dia menatap ke arah Lin Mo dengan rasa tidak percaya di matanya Tidak, anak ini sepertinya hanyalah seorang seniman bela diri baru Bagaimana mungkin dia bisa menilai kekuatanku Aura seperti laut terpancar dari tubuh lelaki tua itu Kekuatan luar biasa menekan Lin Mo Dia ingin menguji kekuatan pemuda ini Apakah dia benar-benar melihat kekuatannya sendiri Atau dia hanya menebak-nebak Menghadapi lautan kekuatan yang tak ada habisnya ini Tubuh Lin Mo yang tinggi dan lurus tidak goyah sama sekali Tidak ada perubahan pada senyuman di tubuh atau wajahnya Dia seperti jarum pengikat laut di laut Dengan mudah melawan kekuatan orang tua itu Mata lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat ke arah Lin Mo Memang benar ombak di belakang sungai yang se mendorong ombak ke depan Dan ombak di depannya mati di pantai Kamu sangat kuat, aku akan melindungi perahumu, Pak Tua Kamu bisa menjalankan urusanmu dengan ketenangan pikiran Pak Tua Luo memunggungi Lin Mo Meski perkataannya sangat tenang dan penuh percaya diri Tapi hatinya penuh kejutan terhadap Lin Mo Hanya pada usia ini Anda dapat melihat sekilas keterampilan seni bela diri Anda sendiri Prospek masa depan generasi muda seperti ini pasti lebih dari itu Oleh karena itu, Paman Luo menunjukkan kebaikan kepada Lin Mo Lin Mo melihat sosok lelaki tua itu yang pergi Lalu berjalan menuju depan dermaga Pedagang pasar gelap Morton Dan apa sebenarnya pintu 403 itu? Dealer intelijen yang ditanyakan Sucu sebelumnya Hanya menanyakan tentang pengusaha pasar gelap Morton dan gerbang 403 Orang itu, Rian, hanya mengatakan dua hal ini Sekarang bahkan lelaki tua di depannya pun membicarakan tentang Morton dan pintu 403 Mata Lin Mo menunjukkan pandangan serius Pemasar gelap Morton dan apa sebenarnya 403 yang misterius itu Dengan keraguan seperti itu, Lin Mo berjalan menuju bagian luar dermaga Dermaga 13 sangat besar dan telah merencanakan rute di darat Ikuti saja rutenya dan Anda akan mencapai blok 13 Tidak ada perampokan sebelumnya di pulau-pulau lain sepanjang perjalanan Bahkan yang pendiam pun agak terlalu menakutkan Lin Mo berjalan dengan tenang di jalan ini Sesekali berhenti untuk melihat rambu-rambu di pinggir jalan Apakah masih puluhan kilometer jauhnya dari blok 13 yang sebenarnya Lin Mo berdiri di depan papan tanda jalan Dia melihat jarak yang ditunjukkan di atas dan bergumam pelan Jika saya berjalan selambat sekarang, mungkin akan memakan waktu beberapa jam Lin Mo melihat sekeliling, tapi tempat itu sepi Kemudian dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan ke tanah Dan seluruh tubuhnya melompat ke udara Pergi cepat menuju kejauhan Sosok Lin Mo terbang di udara secepat angsa liar Ketika tubuhnya perlahan turun, jari kaki Lin Mo menggunakan kekuatan lagi Hanya dalam setengah jam, sosok Lin Mo menempuh jarak puluhan kilometer Pemandangan yang awalnya sepi perlahan-lahan mendapat sedikit kembang api Bangunan-bangunan mengjulang berdampingan Sebuah jalan yang dipenuhi kembang api muncul di depan Lin Mo Ada juga tanda besar di pintu masuk jalan Blok 13 Beberapa sosok berjubah hitam berdiri di pintu masuk jalan Di tangan mereka ada senjata api yang dipoles Melihat Lin Mo mendekat, beberapa pria berjubah hitam langsung mengangkat senjatanya Selain itu, Lin Mo juga merasakan sedikit gerakan di antara alisnya Seorang penembak Jitu mengincarnya Aku tidak bermaksud jahat Lin Mo memandangi beberapa sosok berjubah hitam yang memegang senjata api dengan hati-hati Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya Apakah kamu punya izin? Pria terkemuka berjubah hitam itu mengangkat senjatanya dan bertanya pada Lin Mo dengan dingin Lulus, tentu saja Lin Mo tidak memiliki hal semacam itu Dia bahkan baru saja mendengar tentang izin tersebut Tepat ketika Lin Mo hendak berbicara Hei, hei, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan Tiba-tiba terdengar suara omelan Saya melihat sesosok tubuh gemuk berjalan menuju sisi ini dengan cepat Ada kemarahan di wajahnya Adikku baru saja lupa mengambil izinnya Kamu memegang senjata seperti ini Jika orang dewasa yang mengawalmu tidak membawa izin itu Maka Petik 2 Saya pikir kamu akan berani menembak secara langsung dan mencari kekuatan untuk merebutnya Tahta Ketika saatnya tiba Anda memimpin tim pengawal untuk memberontak Dan seluruh blok nomor 13 akan menjadi milik Anda Petik 2 Sosok gendut itu mengucapkan topi besar yang aneh dan menyeramkan sambil menariknya ke bawah Sosok beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba bergetar Jika biaya ini dilampirkan Jadi sulit untuk mengatakan apakah saya dan orang lain dapat bertahan malam ini Morton, kamu kentut sialan